Persoalan pro dan kontra pembangunan pasar-pasar Az-Zaitun terus disarukan warga Kutisari Selatan Dalam rapat bersama antara pemerintah kota Surabaya dengan warga yang difasilitasi oleh camat Tenggilis Mejoyo berlangsung panas Warga tetap bersikukuh untuk menolak pembangunan pasar tersebut meskipun pemerintah kota telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan Dalam rapat bersama camat Tenggilis Mejoyo, Hairul Anwar mengungkapkan sebelum proses pembangunan dilakukan warga meminta pemerintah kota Surabaya untuk meninjau ulang IMB Menurutnya dari hasil rapat nanti pihak dinas akan melaporkan kepimpinan yang disertai hasil keputusan rapat bersama warga Tujuannya untuk meninjau ulang pembangunan tersebut selama belum ada solusi pihaknya berharap warga tetap bersikap tenang dan menahan diri Dari keterangan pengajuan izin yang diterima Pemkot Surabaya, Pasar Syariah Az Zaitun Di Kutisari Selatan akan dibangun dua lantai dengan 20 kiosk Sementara itu kasih pengendalian bangunan dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Ali Murtadlo menjelaskan IMB pasar milik Profesor Suroso tidak bisa dicabut Sebab proses pengajuan izin tersebut sudah melalui proses yang benar Ia menambahkan pengajuan IMB sudah sesuai dengan Surat Keterangan Rencana Kota atau SKRK Pasar Syariah Az Zaitun merupakan pasar lingkungan atau tradisional yang ditempatkan di perumahan Dari Surabaya, Heiko Widodo, RTV melaporkan